Halo Dicaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smooth Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Apollo Truk Sampah Indonesia buatan Volvo. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Apollo, Volvo FM Indonesian Garbage Trap, skala 1 banding 72, koleksi die-case metal ya. Untuk usia 3 tahun ke atas, pintu bisa dibuka, fullback and go function, MSZ, license, die-case car. Baik kita lanjut ke bagian atas, bagian atas sama dengan bagian depan ya. Kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang, disini ada berbagai merek pabrik mobil ya guys. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil yang tertera disini. Baik kita lanjut ke bagian bawah. Bagian bawah disini ada stiker SNI ya. Dan tidak ada yang perlu saya bahas lagi. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian die-case. Ini dia truk sampah yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 11 cm, sedangkan tinggi 6 cm, dan lebar 3,5 cm. Baik kita lanjut ke bagian depan. Untuk bagian tengah disini ada logo Volvo, sedangkan sebelah kanan ada tulisan Volvo ya. Untuk grill bagian depan menggunakan plastik, bumper bawah juga terbuat dari bahan plastik. Kaca depan menggunakan Mika, sedangkan kaca spionnya terbuat dari bahan plastik. Setirnya ada di sebelah kiri. Setir dan tempat duduk bagian dalam juga terbuat dari bahan plastik ya guys. Baik kita lanjut ke bagian atas. Untuk kepala truk terbuat dari bahan besi. Sedangkan bagian belakang ini terbuat dari bahan plastik. Baik kita lanjut ke bagian samping. Untuk pintu bagian samping ini tidak bisa dibuka. Pintu bagian depan. Disini ada tulisan dinas kebersihan. Sedangkan di belakang disini ada kotaku bersih, sehat, dan nyaman ya guys. Dan untuk ban, bannya terbuat dari bahan karet. Peleknya dari bahan plastik. Tangkinya dari bahan plastik. Bagian ini juga dari bahan plastik ya guys. Untuk bagian belakang disini ini bisa diangkat ke atas ya. Buat nampung sampah. Seperti ini. Untuk bagian bawah disini terbuat dari bahan plastik juga. Tidak ada lampu rem. Dan kita lanjut ke bagian bawah. Disini ada tulisan MSZ. Made in China. Dan skala 1 banding 72 Volvo FM used under license. Bagian bawah ini yang warna hitam semua terbuat dari bahan plastik. Baik untuk pembahasan truk sampah ini menurut saya sudah cukup. Buat anda yang berminat silahkan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai disini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop. Pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat anda ya guys tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye-bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.